Salah satu amunisi untuk sobat-sobat angler yang sering-sering mancing UL nih Apalagi yang kita tahu, Sasame itu masih produk Ori dari Jepang Halo guys, balik lagi di channel Mancing Edy Pada kesempatan hari ini, gue akan bahas lur lagi ya Masih dengan merk yang sama, yaitu adalah Sasame Kebetulan ada 10 jenis warna dari lur Sasame ini ya Terus kalau kita lihat, disini adalah Sol Minow yang floating ya Sol Minow yang floating, tetapi dia ini ukurannya 60F ya Jadi, disini ada keterangannya, sudah ya disini ya Jadi dia ada di swimming depth-nya, ada di 0,8 meter Habis itu ada di body length-nya, ada 60mm ya, panjangnya ya Habis itu ada beratnya di 6 gram Terus, color-nya ini adalah kodenya ya, color SM011 Jadi, mungkin ini kalau gue bilang, salah satu amunisi ya Salah satu amunisi untuk sobat-sobat angler yang sering-sering mancing UL nih Nah ini, gue rasa boleh lah untuk dicoba produknya si Sasame ini ya Apalagi yang kita tahu, Sasame itu masih produk Ori dari Jepang Oke, tanpa lama-lama lagi langsung aja gue bahas satu per satu ya Kayak di vlog sebelumnya ya Jadi, disini akan gue bahas secara berurutan dulu ya Dengan kode SM011 ya Nah ini adalah penampakan dari SM011 ya Jadi, dia lebih bantet ya ukurannya ya Karena kan ukuran kecil ya Ini adalah SM011 Dengan warna hijau dengan perpaduan warna kuning ya Di setengah badannya ya Jadi, setengah badan ke atas ini Dia warnanya Nah, gue pakai ini aja lah Tangan gue gini kegedean ya Jadi, kalau bagian sini dia lebih ke hijau Nah, ke bagian setengah badan ke bawah dia warna kuning ya Tuh ya Habis itu dengan perpaduan warna orange di bawah perut lurnya Dan di punggungnya ini Sama-sama tangglar bisa lihat Nah, di punggungnya ini dia warna hitam ya Tuh Jadi, kalau dia terkena cahaya Bisa dilihat warnanya ya Hidup sekali ya Warnanya jadi gradasinya hidup banget ya Oke Cukup untuk SM011 Habis itu kita langsung lanjut ke Solmino yang 60F-nya yang SM012 ya Yang ini ya Ini cuma begini doang ya Nggak ada perpaduan hologram atau gradasi warna Dia cuma warna biru ya Cuma warna biru nih Cuma warna biru Warna biru Warna transparan di bagian badannya Sehabis itu Di bawah perutnya Dia berwarna Orange ya Jadi, kalau dilihat warna seperti ini Ya Beda sama temen yang tadi ya Kalau temen yang tadi kan Ada blink-blinknya segala kan Kalau ini Standar aja ya Tuh Ini standar aja ya Tuh Saya lihat dari dekat nih Oke Kita tes langsung ke SM013 SM013 Nah warnanya bagus nih Nah warnanya bagus nih SM013 nih Tuh Ya Saya lihat ya Tuh gradasinya keren ya Warna pink ya Bagian sini Kalau di bagian atas ini Warna pink ya Terus di bagian sini warna silver Habis itu ada semu-semu kuningnya ya Di sini ya Semu-semu kuning Kalau mata bisa dilihat ya Matanya warna merah Habis itu Di bagian perutnya Dia berwarna silver ya Jadi, kalau dilihat secara dekat nih Dekat seperti ini Keren ya Tuh Ini langsung terkena cahaya Jadi, benar-benar Warnanya kontras banget ya Oke Gue ingatin lagi Bosa-bosa-bosa tengler Yang mau order Barang ini Tapi masih bingung Lihat di marketplace kita Ya Karena Gambarnya kurang jelas Atau kurang apalah Ya Langsung cek Video ini Ya Spesial gue buatin Buat lo orang ya Jadi Bisa Dilihat secara langsung Lurnya gimana ya Oke Ini gue udah buka Yang SM014 ya SM014 Kalau bisa dilihat di sini Warnanya Warna hijau Warna hijau Dengan warna Pipi Pipi Atau bagian Insang pada ikannya Warna Kekuningan ya Terus ada gradasi ya Di badannya ya Nih Nih Bisa dilihat ya Tuh Jadi, pas kena cahaya Oke banget ya Warnanya tuh Pas gue ngelangin Terus kita ke bagian Bawah perutnya Di bawah bagian perutnya Dia berwarna Abu-abu ya Tuh Terus kita lanjut ke seri SM015 ya Dari Sasame Nah Warna merah Ya Merah transparan ya Mengikuti Mika Bodinya ya Terus ada perpaduan Warna hitam Ya disini ya Disini ada titik-titik warna hitam Ini bisa dilihat dengan jelas Tuh Nah Ya Warna hitam So, abis itu Di punggungnya Berwarna hitam Mata berwarna merah Abis itu di bagian Perutnya dia berwarna Gold ya Oke Oke Ini kita langsung Aja bahas ke Seri SM016 Dari Sasame ya Kalau bisa dilihat disini Ya Warnanya dia Hijau ya Di bagian punggung hijau Bagian Perut Bagian perutnya dia Silver Ya Ada sedikit warna Orange Di dekat Habis itu dagunya lah ya Nah Terus disini ada perpaduan Warna kuning ya Di bagian Bodi sini Kuning Habis itu dia Silver Ke sini Gradasi lah ya Ini gradasi warnanya Di aratan sini gradasi Habis itu ada Guratan hitam Seperti Harimau ya Ini keren banget ya Oke Kalau kita goyangin Dikena cahaya Warnanya Wow Mantep ya Tuh Oke Nah Di seri 017 Dia warnanya lebih simple ya Dengan warna Seperempat Seperempat warna Di bagian pala Dia hitam Nah di bagian Tiga perempat kebelakang Dia berwarna biru ya Oke Dengan semu Biru Di bagian Badan Cuma seperempat Sisanya dia warna silver ya Tuh Tiga perempat barin dia silver Nah Di sini cuma ada tompel Gue Gak tau lah Ini cuma hias-hiasan aja deh Pabriknya mungkin ya Terus di bawahnya Warna orange ya Jadi kalau kita Lihat dan kita goyang-goyangin lah Warnanya ya Kita mainnya Jadi seperti ini Mungkin ini Mencuri perhatian ikan juga ya Oke Ini adalah SM 018 ya Nah kalau kita lihat-lihat Ini kayak Produk Kayak produk Kyoto ya Warnanya ya Kayak Kyoto Apa ya Kyoto Blazin ya Kyoto Blazin juga ada yang Warnanya seperti ini ya Salah satunya juga Kyoto Blazin Sangat populer banget Untuk warna seperti ini Dan warna seperti ini Gue ambilin Nah Biasanya warna-warna Kedua warna ini Yang paling sering diburu oleh Sobat-sobat angler ya Nah mungkin Ada jimatnya nih Warna-warna begini nih Apakah omongan gue bener Yang warna yang blink-blink itu Lebih mencalok ya Buat ikan ya Mencuri perhatian Oke Disini kita bisa lihat Untuk si SM 018 Di bagian punggungnya 3 per 4 ke belakang Dia berwarna biru ya 3 per 4 ke belakang Dia berwarna biru 1 per 4 ini Dia berwarna hitam Habis itu Di bagian 1 per 4 Badan dia ada Semu biru ya Di bagian sini ada Semu biru Terus warna kuning Di bagian insangnya ya Di bagian insang Dia warna kuning Nah habis itu 3 per 4 ke bawah Dia warnanya gradasi ya Ini gradasi Kalau kita Kena cahaya Goyang-goyang Pasti tuh Ada warnanya kan Tuh gradasinya Main ya Oke Bisa dilihat jelas Ini kita ada di seri 019 Ya dengan Warna Coklat di bagian Punggung ya Dari ujung kepala Sampai ujung ekor Di warna hitam Transparan Di bagian bodi ya Di bagian bodi Transparan Ada titik kuning sedikit Ya Terus Kalau kita lihat Di bagian bawahnya Dia berwarna Seperti kayak Bunglon gitu ya Tuh Kalau bisa dilihat tuh ya Warnanya ya Untuk di bagian bodi Gak ada Gak ada yang Warna-warna Blink-blink ya Kalau untuk si 019 Oke Jadi Kita taruh aja ya Kita next Nah Kalau ini sih Lumayan Apa ya Lumayan Masih keren lah Warnanya ya Jadi kalau si SM020 ini ya Kalau sobat-sobat angler Bisa lihat nih Secara dekat nih Di video Nah di bagian punggungnya Dia ini berwarna gold ya Berwarna gold Habis itu ada Kayaknya Bentur sisiknya Disini ya Tuh ya Kalau bisa dilihat Dari dekat ya Bentur sisiknya Nah habis itu Di bagian 3.4 body Dia bawa warna kuning ya Sesuai dengan Mika dari Telur ini Ya Di bagian Apa sih Punggung lagi Di bagian perut Dia bawa warnanya Punggungan juga ya Warnanya bisa berubah Itu gradasinya ya Mungkin Ini masih lebih Oke lah ya Bandingkan warna yang tadi ya Oke Jadi disini Akan gue urutin lagi Satu persatu lagi Ini Disini Disini kita ada SM011 SM012 20 ya Jadi disini ada 10 buah lur Yang tadi udah gue Review secara Lebih dekat ya Jadi sobat-sobat Tangler Yang nanti Nantinya Akan Mengorder Lur ini Jadi gak bingung-bingung lagi Untuk melihat Penampakan secara langsung Gue langsung bikin videonya Oke Mungkin sekian ya video Video dari gue Semoga yang membantu Jangan lupa juga untuk Like, comment, dan subscribe Channelnya Oke See you next time Bye-bye Sub indo by broth3rmax